Hai sahabat Zodiac ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Ramalan Zodiac Minggu ini 6-12 Mei 2024, ada kabar baik bagi Leo. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik. Klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan Zodiac Minggu ini 6-12 Mei 2024, ada kabar baik bagi Leo. Memasuki Minggu ke-2 bulan Mei 2024, tak sedikit orang yang penasaran dengan peruntungannya berdasarkan Ramalan Zodiac. Agar rasa penasaran dapat terpenuhi, temukan Ramalan Zodiac Minggu ini 6-12 Mei 2024 melalui paparan berikut. Hadirnya Ramalan Zodiac mampu membantu setiap individu untuk dapat melihat prediksi atau perkiraan hal sampai hal yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Menariknya, Ramalan Zodiac menjadi hal yang banyak diminati oleh sebagian orang. Diketahui bahwa bagi beberapa orang, Ramalan Zodiac Mingguan dapat membantu mereka untuk lebih berhati sampai hati dalam mengambil keputusan. Terdapat Ramalan Zodiac Minggu ini untuk seluruh Zodiac, mulai dari Aris hingga Pisces. Agar sahabat Zodiac I didapat mengetahui seperti apa Ramalan Zodiac, pada tanggal 6-12 Mei 2024, detik Jateng telah merangkum informasinya. Simak selengkapnya melalui artikel berikut. Ramalan Zodiac pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Berikut Ramalan Zodiac tanggal 6-12 Mei 2024 yang dirangkum dari laman Tatler Asia dan Herzindagi. 1. Aris Lahir pada 21 Maret sampai 19 April. Minggu ini Aris mulai memahami cara kerja pengelolaan keuangan mereka, terutama dalam melihat peluang sampai peluang baru untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Seiring dengan pendapatan yang meningkat, kemungkinan besar adanya peningkatan dalam pengeluaran juga. Ini membutuhkan komitmen yang tinggi agar pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Tanggung jawab profesional dan urusan bisnis juga harus dihadapi. Meskipun begitu, dukungan yang diterima dari orang terdekat membantu Aris untuk lebih kuat menjalaninya. 2. Taurus Lahir pada 20 April sampai 20 Mei. Ini akan menjadi minggu yang membawa perubahan bagi Taurus hingga membuat mereka mendapatkan versi baru dari dirinya. Meskipun awalnya sulit untuk diterima, tetapi seiring berjalannya waktu mereka akan lebih terbiasa dalam menjalaninya. Diperkirakan akan ada beberapa kesulitan yang datang, tetapi dukungan yang hadir dan usaha yang telah dilakukan membuat Taurus lebih mudah melalui itu semua. Namun, jangan lupa untuk tetap berfokus pada pengelolaan keuangan yang baik. 3. Gemini Lahir pada 21 Mei sampai 20 Juni. Minggu ini Gemini mungkin akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Seperti halnya dalam urusan pekerjaan maupun penghasilan. Terkadang hal tersebut membuat mereka khawatir, tetapi penyelesaian akan terjadi saat mereka berusaha dengan sebaik mungkin. Selain itu, para Gemini juga tengah memperdalam spiritualitas mereka yang membantu dalam mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Jangan lupa untuk menyelesaikan tanggung jawab agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. 4. Cancer Lahir pada 21 Juni sampai 22 Juli. Ini akan menjadi minggu yang cukup kompleks bagi para Cancer. Alasannya karena mereka kini tengah berusaha merangkai masa depan dengan merencanakan tujuan dan hal sampai hal yang akan dirai. Namun, di sisi lain akan ada banyak perubahan yang terjadi pada hubungan pertemanan mereka. Kemudian Cancer juga akan mengalami hari sampai hari sibuk yang membawa keuntungan tersendiri. Dukungan keluarga juga diharapkan datang di waktu yang tepat. 5. Leo Lahir pada 23 Juli sampai 22 Agustus. Minggu ini Leo diperkirakan menerima kabar baik, terutama soal karir mereka. Sebelumnya mereka dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi tentang karir yang berjalan dengan mulus. Namun, hal yang mereka dapatkan soal karir justru berbeda dari bayangan. Menariknya, jalan karir yang saat ini hadir malah membuat Leo merasa senang dan dianggap lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya. Kesibukan mereka terkadang membuat anggota keluarga merasa rindu, jadi jangan lupa meluangkan waktu sejenak untuk bertemu dengan mereka. 6. Virgo Lahir pada 23 Agustus sampai 22 September. Ini akan menjadi minggu yang cukup membuat Virgo sibuk. Mereka akan dihadapkan pada rencana yang justru berjalan secara tidak terduga dan membawa mereka mendapatkan pengalaman baru. Bukan hanya itu, akan ada beberapa rintangan yang menghadang, sehingga membuat Virgo berusaha mengatasinya dengan baik. Meskipun begitu, pertemuan yang terjadi bersama orang sampai orang terdekat justru menguatkan mereka dalam menjalani hari sampai hari yang berat. 7. Libra Lahir pada 23 September sampai 22 Oktober. Minggu ini Libra diperkirakan akan mengalami emosi yang naik sampai turun. Awal minggu mungkin akan diwarnai dengan kebahagiaan dan kedamaian, terutama soal rencana keuangan yang berjalan dengan baik. Tetapi kesedihan dan stres mungkin muncul di pertengahan minggu karena terjadinya penurunan pendapatan hingga berita sedih. Namun, jangan khawatir karena hal sampai hal baik akan datang seiring berjalannya waktu. 8. Scorpio Lahir pada 23 Oktober sampai 21 November. Ini akan menjadi minggu yang cukup rumit bagi Scorpio karena mereka mungkin akan merasa kecewa tetapi juga bahagia. Alasannya dikarenakan terdapat hari sampai hari yang membawa kekecewaan karena ada kemungkinan penurunan pendapatan hingga kendala dalam pekerjaan. Namun, dukungan yang berasal dari orang tercinta justru memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. 9. Sagittarius Lahir pada 22 November sampai 21 Desember. Minggu ini Sagittarius mencoba untuk menjalani hidupnya secara slow living atau hidup yang lambat. Hal tersebut dilakukan karena mereka selama ini cenderung mengambil langkah yang sangat cepat dalam hidup. Situasi tadi membuat para Sagittarius tidak sempat untuk memperhatikan dirinya, baik itu dari segi kesehatan maupun seimbangan hidup. Pendapatan diperkirakan akan membaik dan muncul kebahagiaan yang berasal dari orang sampai orang terdekat. 10. Capricorn Lahir pada 22 Desember sampai 19 Januari. Ini akan menjadi minggu yang membuka awal baru bagi Capricorn. Mereka cenderung lebih memahami tentang arti kebahagiaan diri sendiri. Diperkirakan akan terjadi pertumbuhan dalam diri Capricorn yang membawa mereka lebih bisa mengendalikan emosi hingga terbuka akan orang sampai orang baru yang hadir di dalam kehidupan mereka. Walaupun begitu, akan ada kemungkinan hari sampai hari yang membawa kekhawatiran. Oleh karena itu, hati sampai hati dalam mengambil keputusan dan hindari perselisihan dengan orang lain. 11. Aquarius Lahir pada 20 Januari sampai 18 Februari. Minggu ini Aquarius diperkirakan membutuhkan waktu sejenak untuk menjadi orang yang cenderung tertutup. Mereka berusaha untuk bersandar pada emosi yang sebelumnya hanya bisa mereka tahan. Ini membantu mereka untuk menyingkirkan rasa khawatir terhadap hal sampai hal yang berjalan di sekitarnya. Meskipun ada kemungkinan mendapatkan peningkatan pendapatan, jangan sampai terlena dengan pengeluaran yang tidak begitu diperlukan. 12. Pisces Lahir pada 19 Februari sampai 20 Maret. Ini akan menjadi minggu yang dirasa tepat bagi Pisces untuk lebih fokus pada tujuan ke depan. Apabila selama ini mereka kerap mengandalkan perasaan dan intuisinya, jangan ragu untuk melibatkan logika dalam mengambil setiap keputusan. Beberapa rencana dan target diharapkan akan sukses besar, sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Namun, perlu adanya kehati sampai hatian dalam mengelola keuangan, terutama di akhir pekan. Nah, itulah tadi rangkuman Ramalan Zodiac minggu ini 6 sampai 12 Mei 2024. Semoga informasi ini bisa membantu ya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiac minggu ini 6 sampai 12 Mei 2024. Ada kabar baik bagi Leo. Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat. Dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiac Minggu ini 6 sampai 12 Mei 2024, ada kabar baik bagi Leo. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik tombol loncengnya. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru.